Hai, ini adalah tutorial Photoshop Indonesia. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara mudah membuat efek Raintex dengan Photoshop. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Mari langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, di sini kita sudah membuka dua file. Yang pertama Raining Window, yang kedua adalah file background. Kita akan ke file background terlebih dahulu. Kita bisa tekan set R plus J untuk menduplikat layer. Lalu kita akan drag layer 1 ke layer Raining Window ini. Nah, di sini kita akan posisikan, kita akan kecilkan. Kita bisa tekan Shift Alt plus Drag. Dan kita akan geser sesuai dengan preferensi kita. Nah, setelah sesuai posisinya seperti ini, kita akan pilih Crop Tool. Dan pastikan ini adalah Unconstrained. Kita klik kiri dua kali agar gambarnya terpotong oleh Crop Tool. Lalu kita ke bagian Filter, lalu pilih Blur. Dan kemudian pilih Gaussian Blur. Nah, di sini kita bisa esikan radiusnya 10px, kemudian klik OK. Nah, untuk layer 1, kita ubah Blending Mode-nya dari Normal menjadi Overlay. Dia akan tampak seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan, kita akan ke Horizontal Type Tool. Untuk tipe font-nya adalah Yellow Tail di sini. Untuk ukurannya 60 poin. Dan untuk warnanya hitam. Nah, kita bisa klik kiri di sini. Lalu kita ketikkan teks yang ingin kita ketik. Untuk contoh di sini adalah teks hujan. Nah, kita bisa tekan Shift Alt Drag untuk membesarkannya. Dan kita bisa putar sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kita akan tekan CTL Plus A. Kemudian kita akan ratakan tengah, baik itu vertikal dan horizontal-nya. Setelah selesai, kita bisa tekan CTL Plus D. Kemudian kita lanjutkan. Kita ke bagian Filter. Lalu kita pilih Liquify. Nah, kita klik OK di sini. Nah, untuk brush size-nya ukurannya 40, untuk yang ini 50, lalu pressure-nya 100. Nah, kita akan membuat efek dari Rain Text atau teks hujan ini. Agar dia tampak lebih unik dan natural. Nah, kita bisa brush di bagian-bagian sudut-sudut ini. Jadi, ini disesuaikan dengan preferensi kita masing-masing dan kreativitas kita. Nah, apabila sudah selesai semua, kita bisa klik OK. Nanti, otomatis di layar utama dia akan tampil efeknya seperti ini. Kemudian kita ubah Blending Mode-nya dari Normal menjadi Overlay. Kemudian, setelah itu kita bisa CTL Plus D untuk menduplikat layer lagi. Nah, kita turunkan Opacity-nya dari 100% menjadi 30% saja. Nah, di sini kita bisa tekan LTE Scroll. Kita bisa lihat detail-nya seperti apa. Inilah efek Rain Text yang berasal dari teks dan gabungan adjustment layer. Demikianlah tutorial Photoshop kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.